Intro Akhirnya duel yang ditunggu-tunggu antara tim nasi Indonesia melawan Vietnam di kualifikasi piala dunia 2022 sebentar lagi bakal tersaji Konfederasi Sepak Bola Asia baru saja merilis format baru dimana seluruh pertandingan sisa grup G kualifikasi piala dunia 2022 digelar di satu tempat yakni Uni Emirat Arab Ada keuntungan bagi tim nasi Indonesia karena pasukan Sintayong tidak akan bertandang ke markat Vietnam dan Thailand Namun kerugiannya yakni mereka harus kembali bermain di kandang Uni Emirat Arab Bagi tim nasi Vietnam bermain di Uni Emirat Arab menjadi kerugian yang sangat besar Dilansir dari Zing News, Vietnam rupanya takut dengan cuaca panas Uni Emirat Arab Yang kabarnya mencapai 40 derajat Celcius pada bulan Juni 2021 Masalah cuaca menjadi kendala pasukan Park Hang Seo Apalagi mereka akan bersuat tim nasi Indonesia di laga perdana Setelah kualifikasi piala dunia 2022 vakum lebih dari setahun Para pecinta sepak bola di Indonesia dan Vietnam sudah tidak sabar melihat duel dua pelatih berkelas asal Korea Selatan Adu taktik antara Sintayong versus Park Hang Seo sudah tertunda beberapa kali karena masalah pandemi virus corona Terima kasih telah menonton!